Pengkap cabur PBVSI Pati bekerjasama dengan Din Porapar setempat adakan kegiatan seleksi atlet muda bola voli di Gorbumda Sugih Rejo Minggu Pagi. Seleksi tersebut dilaksanakan untuk persiapan mengikuti kegiatan POPDAS Sekarisi Denan yang diselenggarakan di Kabupaten Kudus, pertengahan bulan Oktober mendatang. Sekretaris 1 Pengkap Cabur Bola Voli Pati Wisnu Setia Nugruho menyampaikan pelaksanaan seleksi tahap akhir ini dilaksanakan secara terbuka untuk seluruh pelajar yang bersekolah di Kabupaten Pati. Serta diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 17 September sampai dengan 19 September kemarin, serta sudah mencapai target dan hasil maksimal. Pelaksanaan seleksi atlet muda bola voli diikuti sebanyak 269 peserta, terdiri dari 48 peserta putri dan 221 peserta putra dengan demikian. Nanti, hasil akhir akan diambil 12 setiap tim, baik putra ataupun putri untuk mewakili Kabupaten Pati dalam ajang POPDAS Tingkat Karisi Denan. Setelah seleksi, kita laksanakan TC, karena waktunya sangat nepat sekali, karena kan situasi menangkan demikian ini, dari tim korabar provinsi pun pada saat ini masih digodok secara mateng untuk pelaksanaan POPDAS provinsinya, jadi memang persiapan kita mepet. Selanjutnya, Wisnu Setia Nugroho menjelaskan terkait tindak lanjut setelah seleksi, nantinya langsung dilaksanakan training camp bagi peserta yang lolos. Dikarenakan, waktunya sangat mepet, sehingga lebih difokuskan untuk latihan para atlet setelah itu juga dilaksanakan tryout sebelum mengikuti lomba POPDAS Tingkat Karisi Denan. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!